Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di maha channel kali ini saya tidak akan memberikan tutorial tapi informasi berdasarkan beberapa pertanyaan di forum head unit user atau di komunitas yang berhubungan dengan head unit Android mobil salah satu pertanyaan yang paling sering saya jumpai adalah bagaimana cara mengatur kecerahan atau brightness sebenarnya mudah ditampilan awal sendiri ini ada brightness jadi kalau ini kita tarik ini ada brightnessnya ini kita atur bisa ya Nah yang jadi masalah itu ketika malam hari ya pada saat lampu senja dihidupkan ya kalau lampu panjang dihidupkan otomatis lampu senjanya hidup itu cahaya head unit terlalu terang itu satu pertanyaan atau satu masalah yang kedua saya pernah menukar Hai hari unit Android Hai 7in yang karena kesalahan pemakaian akhirnya error di framwernya ya sementara menunggu di service oleh ahlinya Hai teman saya juga di Bandung karena mungkin waktunya lama ada 7 hari akhirnya saya ganti dengan stock head unit 9 in yang ada di saya jadi tanpa pakai frame dipasang di Honda Brio ya karena yang mau atau yang punya mobil mau nambah ya oke lah nanti yang 7 in saya akan lepas ke orang yang lain nah tiba-tiba yang masang bukan saya yang masang jadi mekanik juga yang masang balik lagi ke saya satu masalah brightnessnya terlalu rendah jadi walaupun ininya sudah dibikin 100% tetap redup ya pada saat itu saya belum tahu masalahnya apa kendalanya apa yaudah lah saya tukar dengan head unit yang terpasang di mobil saya kebetulan 9 in walaupun mereknya beda oke nah karena masalah itu saya coba sebenarnya solusinya ada di settingan settingan yaitu di settingan pabrik nah karena itu saya akan coba memberikan informasi ya utamanya tentang bagaimana mengatur brightness atau kecerahan secara default termasuk juga mengatur volume secara default ada di dalam settingan pabrik untuk itu kita masuk ke car setting oke setelah masuk ke car setting kita pilih default setting ini ya kita pilih default setting ya isinya begini ya artinya kita tidak bisa langsung masuk ke default setting tapi kita masuk ke sistem setting dulu baru ke factory setting nah karena masuk factory setting disini diminta password sering saya katakan untuk dhd dan skleton itu passwordnya sama 1617 ya kalau tidak bisa 1617 di belakangnya diberi atau dikasih 93 kali ya sedangkan untuk orka itu selama ini yang saya tahu ada 2 password untuk masuk ke factory setting yaitu ada 2010 dan ada 2014 oke karena ini dhd saya masukkan password 1617 atau diberi 93 kali juga tidak apa-apa di belakang sama saja ya dikonfirmasi oh tidak mau oke kalau begitu ini passwordnya bukan yang itu tapi 1617 konfirmasi nah inilah isi dari factory setting banyak banget ada fitur setting fitur setting itu ya setting tentang fitur dari android ini lengkap ya kalau kita mau menghidupkan kamera kamera 360 ada kalau kita tidak ada kamera 360 ya ini dihidupin juga kalau kameranya gak ada yang gak ada masalah ya ini dihidupin semua kalau barangnya gak ada device yang gak ada yang gak ada masalah dan sebaliknya kalau device-nya ada ini tidak dihidupin nah itu tidak berfungsi contohnya misalnya front view ya ini front view ini saya checklist karena saya menggunakan kamera depan ya nah kalau kita pasang kamera depan ya kemudian ini tidak di checklist ya tidak berfungsi kamera depannya nah kemudian ini saya checklist ini DVR USB DVR ya boleh yang ini atau yang sebelahnya nah itu pilih salah satu ya nah saya menggunakan kamera DVR kalau menggunakan kamera DVR ini di checklist ya tidak berfungsi atau setelah memasang device ya kamera depan ya bukan yang umum ya kemudian di restart baru ini akan checklist sendiri kemungkinan tapi saya biasanya saya checklist kemudian ini tentang logo ya logo boot logo ya nah ini ada macam-macam sebelum saya masuk ke brightness baiknya kita tahu ini kalau kita mau pilih boot logonya ya tergantung selera nah ini dynamic logo setting ini kalau kita punya dynamic logo nah saya tidak punya jadi no dynamic logo file bisa download ya gogling aja lah dynamic logo untuk head unit android kemudian reset factory ini untuk mereset bisa dari sini bisa juga dari menu awal kemudian saya balik lagi ke factory setting sorry kemudian kemudian back car setting ini isinya apa ya jenis back car setting saya kurang paham kemudian radio setting ini juga tidak terlalu banyak berpengaruh nah ini still way setting ini bisa disini bisa juga di menu awal nah kemudian ini style kalau yang masih begini yang stylenya tidak ada di home ini harus dimasukkan dengan password 111 333 baru kita pilih ya di video saya yang lain sudah ada itu oke nah kemudian other module setting ini ada jika kita menggunakan tv dan lain-lain ini saya tidak pakai kemudian customize setting ya ini yang terutama customize setting ini di car ss menu car ss ini kalau checklistnya dibuang pada start starter dia akan mati dulu baru hidup lagi nah kalau tidak ingin begitu ya ini hidup oke ya kemudian touch tadi itu untuk kalibrasi dan lain-lain nah sekarang kita lihat display stop ya ke topik utama kita nah jadi kalau kita pengen cahayanya itu ini siang ini siang ini siang 50% kita bisa redupkan misalnya 30 nah malam kita bisa redupkan segini atau segini siangnya segini oke nah kita klik kita lihat efeknya kita save jadi semua settingan yang tadi kita ubah itu kita save nah bagaimana nanti brightnessnya pada saat siang dan nanti pada saat malam ya gampang kita coba dengan menyalakan lampu senja saja ya tadi kalau tidak salah untuk settingan brightness atau kecerahan pada siang harinya saya ubah tapi saya kembalikan ke posisi awal yaitu posisi 50% oh ya berkurang 30% nah itu dia lebih redup kan oke nah kita coba sekarang misalnya menyalakan lampu oh bukan usah ini ya menyalakan lampu senja nah makin redup nah itu efeknya ya jadi cara supaya kalau malam hari itu tidak terlalu silau tidak menyilaukan ya itu brightness yang bisa dikurangi atau bisa juga yang lebih praktis yaitu dengan memencet menu screen off nih jadi kalau kita hanya style musik saja bisa screen nya di off tapi kalau style youtube kalau youtube kita tidak premium ya gak bisa style di latar belakang oke itu saja informasi tentang bagaimana cara mengatur kecerahan yang kalau malam hari terlalu cerah terlalu terang sehingga menyelokan kita pada saat mengemudi atau ada kasus yang brightness nya atau di siang hari settingan ininya sudah 100% tapi masih redup ya itu caranya dengan masuk ke menu setelan pabrik atau factory setting display stupenya baru kita atur maksimalnya berapa untuk siang hari maksimalnya berapa untuk malam hari oke mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh